Nah, termasuk di hari ini, selain juga dua provinsi ya, nanti akan ada juga, kemarin ya kita masih ada sisa ya, di depan lagi, kan ada tuh Banten, Buah, itu kan semuanya juga bisa. Tapi, sampai kemarin kan, provinsi kapua masih membutuhkan. Nah, secara garis besar itu biasanya kendala, apa sih, masing-masing provinsi itu tidak bisa memenuhi pandangan yang lagi. Ya, mungkin dinamika di daerah kan, misalnya begini, jangankan di Mabuang, misalnya di Jawa Barat, oke ini selesai, nanti kemudian keluar misalnya, kewenangan ya dari lembaga lain, seperti bahwa. Nah, termasuk di hari ini, selain juga dua provinsi ya, nanti akan ada juga, kemarin ya kita masih ada sisa ya, di depan lagi. Banten, Buah, itu kan semuanya juga bisa, kan, kecuali untuk satu pantai. Nah, total suaranya sudah, tapi karena ada kebutuhan mereka untuk pencermatan, maka berapa suara pantai, berapa suara tiap jalek, itu kan belum, nanti akan di prosedur. Yang dilakukan diseluruh, di depan lagi, termasuk kalau tidak salah, ada satu putusan, rekomendasi dari Bawaslu, ya itu dosa dari Bawaslu, untuk yang di PRSI, di depan lagi, di salah satu dampe, di daerah Jawa Tengah, kalau nggak selain wilayah-wilayah Soeo Wali atau apa, itu juga nanti akan dikacah kan. Jadi, di situ, yang terjadi. Jadi selain dua provinsi ini juga mas, ada beberapa yang terlalu diakukan di Sermata Lumpur? Yang kemarin, tapi kan sebenarnya prosesnya sudah selesai, ya sudah kita ambil bagian akhir. Termasuk kemarin kan rencananya juga untuk yang hasil dari rekapitulasi untuk PSU di Kuala Lumpur kan rencananya mewahir. Tapi kemarin karena keduanya juga tersisa cukup laluasa, ya sudah selesaikan. Karena yang PSU Kuala Lumpur itu kan sebenarnya jangan dilalih tapi kami BBLM. Mas nanti pada saat penentu.